Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam merupakan agama yang sempurna dan penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk Rasulullah s.a.w. yang diutus sebagai rahmatan lil alamin pun telah mengajari kita sebagai umatnya untuk selalu berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah s.w.t Salah satunya ialah berbuat baik kepada kucing Kucing merupakan hewan yang dicintai dalam Islam Sebab Rasulullah s.a.w. sangat menyanyangi kucing Hewan yang sering dipelihara oleh kebanyakan orang ini mengandung banyak keberkahan di baliknya Salah satunya ialah seperti saat kucing melahirkan di dalam rumah seseorang Ternyata terdapat arti dan makna rahasia tersembunyi di baliknya Lantas, apa arti kucing melahirkan di rumah kita? Apa keuntungan kita memelihara kucing? Bagaimana bisa memelihara kucing tapi masuk neraka? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Mengalami Peningkatan Hidup Arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang pertama adalah Pertanda akan mengalami peningkatan hidup yang lebih baik dari sebelumnya Dimana seseorang yang memelihara kucing dan terjadi melahirkan Maka dengan rahmat Allah, orang tersebut insya Allah Akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka Baik dari penghasilan, pekerjaan maupun lainnya Maka dari itu ketika kita telah merawat kucing di rumah dan sedang hamil Maka sebaiknya kita jangan sampai mengusirnya Tetapi kita harus memperhatikan dan membantu kucing tersebut Untuk melahirkan supaya dapat berjalan dengan lancar Di samping itu agar tidak terserang dengan hewan lain yang menghampiri pada kucing tersebut Mendapatkan kesejahteraan Selain peningkatan hidup, arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam lainnya Yaitu juga akan mendapat kesejahteraan dalam kehidupannya Jadi makna dari kucing yang sudah melahirkan di rumah menjadi sebuah pertanda kebahagiaan Bagi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut Bahkan pemiliknya akan selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukannya Selain itu, terkadang ada yang memberikan hadiah maupun kado dari para pecinta hewan lainnya Ketika melihat kucing kesayangan kita yang baru melahirkan diposting dalam media sosial Sehingga semua orang yang melihatnya akan terharu Rezeki tak terduga Ada pun arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang selanjutnya adalah Juga sebagai pertanda akan mendapatkan rezeki tak terduga Rezeki disini tidak berupa materi saja Melainkan mendapatkan barang kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk kucing itu sendiri dan sebagainya Disamping itu tentu akan mendapatkan kesehatan pada induk maupun anak kucing Dan juga hadiah dari teman-teman kita yang sama-sama memiliki hobi memelihara kucing Terkadang ketika kita memposting kejadian tersebut Bisa menimbulkan rasa empati dari sesama para pecinta kucing lainnya Sehingga mereka ada yang memberikan hadiah Berupakadu maupun uang yang akan diberikan kepada kita Sahabat beriman, ketika induk kucing sudah melahirkan Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan pada anak kucingnya Supaya dapat tumbuh dengan baik dan sudah mengetahui arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam Yaitu yang pertama, merawat dan menjaganya Ketika ada kucing liar maupun kucing kampung yang sedang hamil dan masuk rumah Hingga tiba-tiba akan melahirkan Maka kita jangan mengusirnya Tetapi kita dianjurkan untuk merawat dan menjaga anak kucing tersebut beberapa waktu hingga sampai besar Tujuan seperti ini untuk melindungi serangan hewan lain Dan juga anak kucing belum bisa mencari makan sendiri dan sangat membutuhkan induknya Kemudian kita jangan pisahkan anak kucing tersebut dengan induknya yang baru melahirkan Sebab anak kucing sangat membutuhkan susu induknya dan pertolongan dalam konsumsi makanan Selain itu, menghindari terjadi pembengkakan pada susu induk yang tidak keluar Maka dari itu, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap kucing yang sudah melahirkan Namun ada pilihan lain jika kita tidak ingin merawatnya di rumah Yakni bisa diserahkan ke shelter Ketika kucing melahirkan di rumah dan kita tidak ingin merawatnya Maka hal yang dianjurkan adalah membawa kucing tersebut untuk diserahkan ke shelter Yang menjadi salah satu penampungan atau tempat memelihara kucing baik anak maupun induknya Keutamaan memelihara kucing di rumah Di antara banyak hewan di dunia, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kucing Kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap kucing tersampaikan dalam sebuah ungkapan yang mengatakan Kasih sayang terhadap kucing adalah sebagian dari iman Maka dari itu, mencintai kucing adalah tanda seseorang beriman Ketika Nabi Muhammad SAW menemukan saykor kucing Abisinian berwarna hitam putih Menyusui anak kucingnya selama perang Uhud Dia mengubah arah tentaranya Dalam perjalanan kembali, dia mengadopsi kucing tersebut dan memberinya nama Muezza Kemudian pada suatu hari, dia sedikit memiringkan cangkirnya agar kucing yang lewat bisa minum air Selain itu sahabat beriman Ada seorang sahabat Nabi yang diberjulukan dengan Abu Hurairah Yang berarti Bapak Kucing Sayidina Abu Hurairah diberi nama ini karena kemanapun dia pergi, dia selalu membawa kucing Bahkan ada juga riwat yang mengatakan bahwa ketika seseorang yang bernama Ahmed Rufah Yakni salah satu tatua sedang duduk, kucingnya datang dan tertidur di lengan jubahnya Ketika waktu Salat Jumat tiba, dia tidak ingin mengganggu kucing itu Maka dia memotong lengan bajunya tersebut supaya tidak membangunkan kucingnya Muslim sepenuhnya bebas untuk hidup dengan kucing Namun mereka harus memperlakukan kucing dengan baik Kucing harus diberi makanan, air, dan waktu jelajah yang cukup Mereka harus diberikan kebebasan bergerak Karena betapa disayang dan dicintainya kucing dalam Islam Perlakuan buruk terhadap hewan ini bisa dianggap sebagai dosa yang serius Bahkan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Al-Imam Al-Bukhari pernah menuliskan sebuah hadis tentang seorang wanita yang mengunci kucingnya Menolak untuk memberinya makan, maka wanita tersebut mendapat siksaan neraka Lalu Nabi SAW bersabda bahwa hukumannya pada hari pembalasan adalah siksaan dan neraka Namun selain itu Rasulullah SAW juga bersabda Sungguh ada hadiah surgawi untuk setiap kebaikan yang dilakukan terhadap hewan hidup Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah SAW Sehingga Allah SWT pun menyayanginya Barang siapa memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik Maka dia melakukan perbuatan baik Dan dengan demikian dia akan diberi pahala oleh Allah SWT Sebab Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang baik dan perhatian kepada makhluk Allah Allah SWT melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepada mereka Perlihatkan kebaikan kepada makhluk di bumi Agar Allah berbaik hati kepadamu Hadis Riwat Abu Daud dan Tirmizi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton